Ilmu ini sangat dahsyat karena ketika Anda tahu manfaatnya, wow, ternyata begini ya Mas Nug. Bayangkan bila Anda menguasai kemampuan ini. Halo teman-teman, tetap semangat. Kembali jumpa dengan saya Mas Nug dari Pondok Hipnotis Indonesia. Pada video kali ini saya Mas Nug ingin membagikan Anda 5 manfaat ketika Anda sudah bisa menguasai atau mahir dalam melakukan hipnotis terselubung atau dikenal dengan kapet hipnosis atau conversational hipnosis. Oke, manfaat apa saja yang bisa Anda dapatkan karena ini sangat penting maka Anda harus menyimak videonya, menonton dari awal sampai selesainya nanti sehingga nanti Anda dengan tepat dan mudah untuk memutuskan kenapa sih Anda harus mempelajari ilmu ini dan menerapkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Oke, teman-teman, langsung saja Anda simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nug dari Pondok Hipnotis Indonesia. Sangat terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah tergabung di kelas pelatihan saya, kelas mahir hipnotis. Dan juga buat Anda, teman-teman yang sudah membeli epokitab mahir hipnotisnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat Anda yang belum subscribe, ada baiknya Anda subscribe di sini, aktifkan notifikasi loncengnya. Ketika selalu video terbaru, Anda langsung mendapatkan pemberitahuan dan tidak ketinggalan. Lima manfaat yang bisa Anda dapatkan saat Anda menguasai ilmu hipnotis terselubung kahpet hipnosis atau conversational hipnosis. Manfaat yang pertama, Buat Anda yang sudah belajar ilmu hipnotis klasik, hipnotis fundamental, atau hipnotis dengan cara membuat orang lain tidur, ketika Anda belajar ilmu kahpet ini, Anda mengubah gaya hipnotis Anda yang klasik menjadi hipnotis modern. Maksudnya apa? Lebih casual, gitu lah ya, ketika Anda menghipnotis. Jadi, Anda nanti lebih mudah untuk membuat orang tersuggesti. Kalau dalam hipnotis klasik, Anda harus membuat subjek atau suyat Anda, klien Anda ini tertidur hipnotis, baru Anda bisa memberikan sugesti. Dan tentu, orang yang dihipnotis model yang begini, dia akan menyadari bahwa dirinya sedang dihipnotis. Menariknya, jika Anda menguasai ilmu kahpet hipnotis ini, orang yang Anda hipnotis ini tidak menyadari, karena dilakukan dengan terselubung atau tidak kentara. Hipnotis klasik atau fundamental hipnotis dengan cara tidur, Anda harus membuat persetujuan dengan orang yang ingin Anda hipnotis. Bidahal, ketika Anda paham kahpet, paham terselubung, maka tanpa persetujuan orang yang ingin Anda hipnotis, hanya dengan percakapan biasa, Anda bisa membuat orang tersebut masuk kondisi trans, yaitu transvig, ya, atau transviking, yaitu kondisi trans dalam kondisi mata terbuka. Nah, manfaat kedua, ketika Anda bisa mempraktikkan ilmu kahpet hipnotis ini, tentu Anda lebih mudah membuat subjek atau klien Anda ini terhipnotis tanpa tidur, ya, hanya dengan percakapan biasa, hanya ngobrol, hanya ngomong-ngomong, ngemeng-ngemeng biasa, seperti lumprahnya Anda ngobrol. Tetapi, ini bukan ngobrol yang biasa, ini bukan ngobrol yang sembarangan, ini ngobrol dengan hipnosis atau hipnotis. Jadi, kata-kata Anda nanti langsung tembus kepalam bahwa sadar, subjek atau klien yang Anda ajak ngobrol. Manfaat yang ketiga adalah, Anda bisa menyusun namanya transword. Transword itu apa sih? Yaitu kata-kata yang mengandung pola bahasa-bahasa yang hipnotis, atau istilahnya disebut dengan bahasa ajaib. Ya, Anda bisa menyusun berbagai pola kata-kata, sehingga dirangkai menjadi rangkaian kalimat yang menghipnotis. Ketika Anda terbiasa mempraktikannya ini, kepada siapapun, dimanapun, Anda bisa mempraktikannya ini tanpa kentara, sangat berselukung, sangat halus. Oke? Ini sangat cocok sekali buat teman-teman, buat rekan-rekan yang provisinya ini berhubungan dengan orang lain, bisnis, pengusaha, pendidik, aparat, dan profesi yang lainnya, Anda bisa memanfaatkan covered hypnosis ini ya. Ini sangat luar biasa. Nyaman sekali. Karena orang yang Anda hipnosis atau Anda hipnotis ini, tidak menyadari dia sedang Anda hipnotis. Bahkan, orang di sekelilingnya atau di sekitar Anda, dia juga tidak tahu Anda sedang menghipnotis orang tersebut. Beda hal kan, kalau Anda memberikan proses hipnotis klasik atau fundamental, ya harus Anda buat tidur dulu. Nah, ini akan diketahui oleh orang di sekitarnya. Untuk yang covered ini, sangat-sangat halus, sangat-sangat terselukung, tidak kentara sama sekali. Manfaat yang keempat, tentunya Anda akan lebih mudah lagi menyusun sugesti-suggesti yang terselubung. Kalau Anda menghipnotis dengan yang cara kuno, cara lama, cara klasik, maka Anda mengatakan, untuk orang yang saya sentuh, untuk orang yang mendengarkan saya, dengarkan sugesti saya, bla 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 bla, itu normalnya seperti itu. Itu sangat kentara sekali, sangat terlihat sekali Anda sedang menghipnotis. Beda hal ketika Anda paham covered hipnotis ini, maka Anda seperti ngobrol, ngomong, karena casual, tidak resmi. Tetapi ingat, ini powerful, lebih dasyat, lebih mudah diterima oleh pikiran, alam bawah sadar, orang yang Anda ajak bercakap-cakap, atau Anda ajak ngomong tadi, ya. Maka, saya menghancurkan, Anda harus menguasai ilmu ini. Manfaat yang kelima adalah, Anda akan menjadi seorang ahli yang mempengaruhi, master persuader, master persuasi, ya. Bayangkan, jika Anda menjadi orang yang ahli, mumpuni, mahir mempengaruhi siapapun, dimanapun, kapanpun, tanpa terdeteksi oleh siapapun, Anda ngobrol dengan pasangan Anda, Anda menggunakan pola hipnotis, Anda ngobrol dengan anak-anak Anda, Anda menggunakan pola hipnotis, Anda ngobrol dengan kawan Anda, menggunakan pola hipnotis, ngobrol dengan tetangga Anda, Anda bisa menggunakan pola hipnotis, dan kepada siapapun, Anda bisa menggunakannya, tanpa takut ketahuan, tanpa takut Anda gagal. Itu yang paling penting, karena kalau hipnotis biasa ini kan, kentara nih, tidur, ternyata, eh orangnya melek, nggak paham, nggak bisa tidur hipnotis, kelihatan kalau Anda gagal, tidak mampu. Tetapi ketika Anda menggunakan pola terselubung, kapal hipnotis ini, tidak ada yang tahu Anda sedang menghidupi hipnotis, sehingga Anda tidak takut gagal, dan Anda akan jauh lebih percaya diri, karena melakukannya secara tersembunyi, secara halus, oke? Semoga ini bermanfaat buat Anda semuanya, dan ini saya ajarkan di kelas pelatihan saya, kelas kapal hipnotis. Oke, terima kasih teman-teman, semoga Anda menjadi seorang master mempengaruhi, master hipnotis, ahli mempengaruhi, ahli hipnotis. Saya tunggu di kelas pelatihan saya, salam kemarin, salam hipnotis, tetap semangat, sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.